Halo, kembali lagi di channel saya dengan M.M. Erlin Oke, sekarang kita mau bicarain tentang masalah eksim karena ketika aku lagi share masalah eksim ternyata banyak banget yang ngontakin aku segala macem, terus kayak komen bilang kalau mereka ngalamin hal yang sama terus sekarang aku mulai tinggal sendiri, udah gak di rumah orang tau lagi aku udah mulai setiap hari kerjanya nyuci piring, masak gitu dan kadang nyuci baju juga, baju pribadi dan sebagainya gitu kebetulan sih kondisi tangan aku, kondisi kalian bisa lihat itu udah oke cukup oke sih, aku cukup happy dengan kondisi tangan aku aku mau kasih tips-tips buat kalian, gimana supaya kalian bisa nanggulangin kondisi eksim kalian karena aku udah eksim dari sejak... kayak belasan tahun lah aku udah kena eksim itu gitu, dan udah sempet parah, sekarang udah mendingan dan sebagainya kalian bisa lihat di video sebelumnya, kalau mau lihat tentang sejarah aku eksim dan sebagainya oke, sekarang kita mau fokus kepada peranganan kulit eksim, tips-tips dari aku oke, lagi kondisi corona gini, aku paling pertama pengen ingetin kalian adalah kalau bisa, jangan sering-sering pakai hand sanitizer, terutama hand sanitizer yang mengandung alkohol karena kebanyakan hand sanitizer itu, pasti alkoholnya tinggi untuk membunuh hukumannya jadi, kak gimana dong lagi corona, masa nggak cuci tangan, masa nggak bersihin tangan gitu, ntar kalau mati gimana gitu nggak gitu juga gitu, jadi maksudnya, kalau bisa, biasanya kan tempat-tempat itu kan banyak menyediakan tempat cuci tangan sekarang sebenarnya sama aja, kalau kamu cuci tangan sama pakai hand sanitizer jadi, sebisa mungkin untuk kamu yang punya eksim, terutama di tangan, kamu pilihlah opsi untuk cuci tangan cuci tangan dengan sabun gitu, dibandingkan kalian menggunakan hand sanitizer, sebisa mungkin itu terus, kedua, ketika kamu lagi mencuci gitu ya, kalau bisa kamu cari produk sabun yang cocok untuk kulit kalian yang sabunnya, nggak terlalu banyak busanya dan sebagainya, yang lebih ramah untuk kulit yang punya eksim untuk pakaian pribadi juga, aku kan nyuci pakaian pribadi ya, bagian sensitif itu aku juga akhirnya mengakalinnya pakai shampoo gitu, untuk nyuci sabun itu, untuk nyuci baju gitu yang nggak bisa sih buat full juga gitu, sisanya sih aku laundry aja gitu cuman buat kalian yang nyuci-nyuci baju pribadi, bagian pribadi itu bisa kalian ucapnya pakai shampoo aku pakai kayak gitu juga jadi kita harus nyakalin-nyakalin si produk apa yang cocok untuk kulit sensitif nah, kalau misalnya kalian lagi eksimnya parah banget, kalian bisa pakai obat eksim ya, aku ada rekomen ke kalian, itu biasanya kalau aku dan suami aku kena eksim dan kira-kira dua eksimnya sempat parah juga gitu, kita pakenya, apapun bener-bener lupa lagi? hidrokortison dan sinolon kita pakai hidrokortison sama sinolon gitu, itu kita pakai ketika kita lagi parah-parahnya banget itu kita pakai itu, sampai kulit kita udah agak reda gitu, kalau udah mulai kering ngelotok banget kita pakai itu cuma ketika kita udah mulai reda gitu, kita pakai produk lain untuk ngejaga gitu karena basically kita itu kan kulitnya kering banget dan kalau keterusan kita nggak pakai pelembab dan kondisi kering banget itu bakalan eksim lagi gitu, bakalan breakout gitu emang sebenarnya eksim itu kan nggak pernah bisa disembuhin jadi kita tuh cuma bisa meten kesehatan kita dengan makan sehat, tiber cukup ya sama aja sih seperti kita menghindari corona ya, jangan stres gitu ya terus manajemen stres dan sebagainya gitu, supaya kita nyesai masalah hindari stres dan sebagainya gitu jadi kayak kita kalau tidur cukup lapa segala macem itu pasti kulit itu kondisinya lebih bagus gitu tanpa kalian perlu pakai obat gitu, kalau udah parah banget tapi pakai obat eksim aja nah ketika untuk meten, ketika kalian harus nyuci dan sebagainya itu pasti bikin kulit kering gitu kan apalagi tadi pakai hand sanitizer dan sebagainya, kalau bisa tadi dikurangin pakai hand sanitizer-nya nah kalau udah terpaksa kalian pakai hand sanitizer dan kalian kulitnya kering, karena nyuci, hand sanitizer dan sebagainya kalian harus pakai pelembab ini aku ada produk yang aku dapetin yaitu Biotoc ini produknya Nambiotoc dia itu namanya adalah Healing Soft Organic Calendula jadi dia itu gunanya adalah untuk syuting hydrating sama repair jadi dia itu bisa untuk mengobati ruang gitu kalau misalnya kalian bekas suka bakar ini juga katanya bisa nanti aku akan coba lebih lanjut lagi aku akan review lagi di video berikutnya lagi kalau aksi ada bekas suka bakar pakai ini sih oke sih aduh mau ilang juga Alhamdulillah ya itu bisa dipakai juga sih untuk katanya bisa untuk menghilangkan bekas suka bakar gitu ya ini nanti kita akan coba lebih lanjut ya seperti apa sejauh ini sih aku pakai cukup oke sih mungkin ada pemakaian rutin dan lebih sering hasilnya bakalan lebih kelihatan untuk menghilangkan tadi bekas luka bakar gatel dan sebagainya aku sering gatel-gatel juga sih kayak di rumah gitu kulit ring bisa dipakaiin juga nah aku sih eksinya yang utama sekarang itu kan udah tinggal di tangan doang gitu nah itu jadi dia itu kayak gini teksturnya dia tuh mirip kayak semacam kayak petroleum jelly gitu teksturnya tuh mirip petroleum jelly kalau kalian gak familiar tuh kayak fuzzle ini tuh kayak petroleum jelly gitu nah ini ini tuh dia mirip kayak gitu bentuknya tapi dia tuh kan dibuatnya dari kalen gula infused oil almond oil sama beast wax dan dia tuh teksturnya kayak ya itu kayak balm gitu teksturnya kayak balm tapi begitu di di kenain kulit tuh dia langsung kayak mencair gitu terus dia kayak buangnya enak banget buangnya kalian dulunya kenceng banget ongi banget kayak parfum aku suka terus dia ini gak ada pengawet gak ada paraben gak ada pengawet terus gak mengandung mineral oil mineral oil itu gak bagus ya buat kulit sebenernya paraben juga SRS dan sebagainya tuh dia gak pakai ya jadi cukup natural banget harganya Rp175.000 kalian bisa cari di Shopee dia itu official store jadi udah emang mall gitu karena kan dia udah ada BP pom udah penjualannya udah jelas lah ya gitu gitu sih jadi kalian bisa pakai aja di tangan kalian ini juga dia itu kan kemasannya kejauh banget jadi kalau kalian traveling abis misalnya pakai hand sanitizer kepepet terus kalian kulitnya lagi rusak gitu itu kering gitu eksimnya mulai gatel tangannya nah itu kalian bisa pakai ini tinggal pakai aja di kulit gak terlalu oily banget walaupun ini base-nya tadi kalian gula oil almond oil dan beeswax gitu tapi gak terlalu oily banget pas banget gak terlalu lengket terus kayak lumayan cepet ngeresep sih menurut aku enak banget sih karena kita juga sebenernya daripada kayak lotion-lotion gitu ya untuk kondisi kulit yang kering banget itu lebih bagus pakai oil sebenernya menurut saya pribadi gitu badan pun saya biasa seringnya pakenya yang yang lebih kental lah ya karena kalau oil itu kurang 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 melembabkan lah gitu jadi kita bisa pakai yang ini gitu dia bisa kalau gatel-gatel segala macem juga katanya bisa membantu nanti aku akan review lagi lebih jauh so itu dia tips-tips dari aku jangan lupa tadi semuanya itu jalanin tapi yang utama kalian kalau jaga kesehatan itu sama kayak acne gitu kayak jerawat gitu makin kita stressin ya makin rusak gitu sama dengan eksin juga gitu jangan terlalu stress jaga makan tidur cukup jangan terlalu banyak kena produk yang kimianya berat gitu ya makin baik itu buat cuci tangan cuci apa gitu buat kulit juga jangan pakai terlalu baik kimianya ini juga oke ya itu tadi jangan lupa ngelembapin ngelembapin kulit kalian untuk jaga kesehatan kulit kalian oke bye thank you udah nonton kalau kalian mau kelanjutan lagi tips-tips tentang eksin silahkan komen di bawah bye